Halo Sob, selamat datang di channel Genius Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial Cara membuka semua aplikasi di HP Android dengan menggunakan suara Tanpa harus mengeklik aplikasinya Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana cara membuka aplikasi hanya dengan menggunakan suara Silahkan simak video ini sampai habis Supaya kalian makin jenius Oke, tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sob Lalu aktifkan lonceng notifikasi Untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Baiklah, langsung saja ke tutorialnya Let's get started Oke, untuk membuka aplikasi dengan menggunakan suara Caranya sangat mudah sekali Sob Di sini kalian nggak perlu menginstall aplikasi tambahan Baiklah untuk caranya Langkah pertama di sini kalian buka asisten Google yang ada di HP kalian Untuk cara membukanya Kalian tinggal tekan dan tahan tombol home Nah, setelah muncul asisten Google Lalu kalian tap icon yang ada di pojok kiri bawah ini Kemudian kalian tap foto profil yang ada di pojok kanan atas Setelah itu kalian tap di bagian OK Google dan Voicematch Lalu kalian aktifkan di bagian OK Google-nya Tap berikutnya Kalian scroll ke bawah Tap I agree Kemudian di sini kalian tinggal ucapkan OK Google Supaya Google mengenali suara kalian OK Google OK Google OK Google Tap selesai Tap lain kali Nah, setelah OK Google-nya aktif Kemudian kalian keluar dari asisten Google Baiklah sekarang kita coba membuka aplikasi dengan menggunakan perintah suara Untuk caranya, kalian tinggal ucapkan OK Google Buka aplikasi Facebook Maka secara otomatis HP kalian akan langsung membuka aplikasi Facebook Lalu di sini kalian juga bisa beralih ke aplikasi lainnya Kalian tinggal ucapkan OK Google Buka WhatsApp Maka HP kalian akan langsung membuka aplikasi WhatsApp OK Google Buka Instagram Dan secara otomatis HP kalian akan langsung beralih ke aplikasi Instagram Oke, itulah tadi cara membuka aplikasi dengan menggunakan suara tanpa harus mengeklik aplikasinya Baiklah cukup sekian pembahasan kita kali ini Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya